selamat malam semuanya ini giftalk edisi 13 November 2024 seperti biasa malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar giftalk edisi kemarin edisi 12 November ada cukup lumayan yang masuk di kolom komentar terima kasih untuk bapak ibu yang sudah berkontribusi dengan memberikan konsultasi ataupun ide untuk pembahasan giftalk malam ini baik sebelum saya mulai saya ingin memberikan update terkait promo trade investing bulan November untuk kuota paket 12 bulan peer dan private trading room 12 bulan 12-12 sudah sold out hari ini kemudian untuk paket 12 peer dan PTR 3 bulan masih tersisa 1 dan untuk paket 12 peer dan 6 bulan private trading room tersisa 3 baik saya langsung mulai ke pembahasan ISG hari ini ISG sempat mengalami rebound di 7370 ya disitu ya disitu kenaikan hari ini masih pullback ataupun rebound dan belum terkonfirmasi mengakhiri wave C turun dalam rangka wave 4 jadi sementara ini kami masih belum perlu memberikan update untuk update terakhir di private trading room kalau anda mungkin ingin tahu bagaimana strategi kami di private trading room ya terkait kondisi indeks yang hari ini sempat malam yang naikkan kita coba sampaikan di sini supaya mungkin anda dapat gambaran ya jadi update terakhir sesi pagi hari ini ISG merites resist 7340 ya 7340 itu adalah resist yang bisa dikatakan resist penentu wave C ya wave C ini selesai jika indeks tutup di atas 7340 jadi itu bisa anda catat ya karena ini di update jam 12 yang tadi jam 12 ya untuk sementara kami masih merekomendasikan menahan cash on hand di level 75 PV sampai wave C terkonfirmasi berakhir jadi selama ISG itu tidak berhasil naik dan tutup di atas 7340 kami masih akan defensif atau ya menahan posisi cash di atas 75 PV 75% ya jadi ini adalah strateginya merespon kondisi indeks jadi kita tidak trading indeks tetapi kita harus mengkondisikan strategi kita berdasarkan kondisi ISG dan tentunya pilihan-pilihan saham yang akan keluar atau rekomendasi-rekomendasi saham yang akan kita sampaikan atau kita berikan untuk member PTR tentu saja saham-saham yang tidak berkorelasi dengan indeks selama wave C ini masih belum berakhir itu ya jadi kok PTR bisa plus ya padahal ISG turunnya 3% bulan November ini karena kami tidak ya trading saham-saham yang berkorelasi dengan indeks itulah ya strategi itu harus dinamis ketika indeks naik kita juga harus mencari saham yang berpotensi naik lebih tinggi tentunya ya gitu jadi dinamika yang terjadi itu bisa kita manfaatkan sebaik mungkin ya dan ketika kita berhadapan dengan market yang dinamis kita tidak boleh kaku alias kita harus juga luas ya jangan sampai kita itu keras kepala ini perlu saya sampaikan untuk edukasi tentunya terutama pemula-pemula yang baru-baru kita tidak boleh keras kepala keras kepala seperti apa misalkan kita salah kita tetap hold kita tetap tambah malah itu salah satu bentuk keras kepala padahal tujuannya trading gitu ya misalkan kita sudah membuat trading plan kemudian harga sahamnya ternyata turun tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya kita harus keluar itu salah satu implementasi ya kedinamisan strategi kita terhadap respon market market itu seperti apa kita harus respon jangan sampai kita keras kepala itu saya tekankan ke advisor yang mengambil keputusan tentu saja mereka harus juga selalu update selalu mengikuti perkembangan market ya tentu saja kalau trading ya tentu saja jangka pendek ya kan pergerakan-pergerakan jangka pendek yang kita respon gitu ya kalau kita investasi ya kita akan melihat jangka panjang view nya gitu ya jadi kita harus selalu berpedoman pada strategi utama ya jangan sampai kita itu melawan aturan melanggar disiplin dan sebagainya ya karena itu bisa membuat kita terperangkap terjebak alias ya bahasa umumnya nyangkut lah gitu ya gitu mohon maaf loh kita kasih tahu kita tidak bisa keras kepala dengan market market itu tidak bisa kita dikti apalagi kalau kita ini hanya putiran debu gitu ya seperti kami ini seperti saya ya kalau saya kan selalu memposisikan sebagai trader kecil investor kecil jadi saya harus mau tidak mau suka tidak suka yang mengikuti kondisi market itu seperti apa kita harus terus menyesuaikan ya tidak bisa kita suka-suka sendiri kita istilahnya ya itu tadi keras kepala ya gitu oke jadi kita ikuti saja perkembangan market seperti biasanya tidak perlu overthinking tidak perlu stress tidak perlu ini yang penting kita selalu patuh dengan strategi dan trading plan yang sudah kita tentukan di awal ya itu pesan saya jadi apapun kondisi market ya akan baik-baik saja ya gitu yang sudah terbukti ya seperti apapun kondisi market ya kinerja kami tetap ya tidak terpengaruh ya gitu jadi ya seperti ini adalah salah satu buktinya ya buktinya kalau kita bisa menyesuaikan dengan market ya kita akan baik-baik saja jadi tidak perlu ada stress tidak perlu ada pikiran-pikiran yang tidak perlu ya jadi kita fokus saja dengan strategi ya jangan sampai kita stress kalau stress itu berarti kita perlu mungkin istirahat ya jangan sampai Anda paksakan untuk terus-terusan di market juga tetapi kalau Anda mungkin bisa mengontrol yang namanya portfolio dengan baik memanage psikologi Anda Anda akan sangat sangat jauh dari kata stress ya karena Anda sudah paham dan memahami artinya risiko di market ya jadi aduh gimana nih saham BRI turun aduh saham telkom turun kita tidak akan seperti itu kalau kita memahami market itu dinamis naik ada naik ada turunnya ya gitu oke semoga dapat dipahami dan menjadi sebuah pembelajaran ya terutama untuk mungkin Bapak Ibu yang masih baru belajar ya seperti yang kemarin saya sampaikan kalau Anda baru belajar jangan gunakan modal Anda dengan maksimal ya belajar itu kemungkinan besar akan rugi ya kalau rugi diusahakan sekecil mungkin ya gitu jadi selama Anda belajar taruhlah modal Anda di aset-aset yang memiliki risiko yang lebih rendah aset-aset yang istilahnya tidak membuat Anda kebakaran ya kalau Anda masih belajar saran saya masuklah ke reksadana kalau Anda mungkin reksadana masih terlalu berisiko ya deposito mungkin ya tetapi ya sekali lagi belajar itu butuh proses butuh waktu ya jadi kita tidak boleh berpikir yang pragmatis ya dalam hal ini berinvestasi ataupun trading sama semua butuh proses semua butuh pembelajaran yang terus menerus saya pun sampai dengan hari ini walaupun saya memiliki istilahnya tim saya pun terus belajar ya saya pun terus menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan market bahkan mungkin ada ilmu-ilmu baru yang saya bisa pelajari saya selalu terbuka untuk belajar dan terus mengasah intuisi kita dalam hal trading ataupun investasi jangan sampai kita terus mungkin kita pernah profit besar ya kemudian kita istilahnya dalam sombong ya itu tidak boleh harus sebagai investor dan trader harus terus belajar terutama belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita alami ya gitu chart seperti ini bukan berarti tidak pernah loss ya ada lossnya ya tetapi ini adalah kinerja keseluruhan ya jangan jangan diartikan wah berarti profit terus ya memang sampai dengan sejak bulan Juni 2021 private trading room belum pernah mencetak kinerja minus bulanan ya kinerja bulanan ya anda bisa cek itu di kinerja kami anda bisa cek disini ya semuanya bisa anda cek oke tentu saja anda akan menemukan ada yang cut loss ada yang profit gitu ya gitu jadi kita kalau cut loss ya tidak perlu overthinking ya bisa-bisa aja ya oke kita lanjut ya kita masuk ke pembahasan saham yang pertama mohon penjelasannya pak untuk saham INPC sekarang sudah ARB 3 kali dan gak bisa keluar karena FCA apakah masih bisa rebound kembali ya kalau pertanyaannya seperti itu ya bisa-bisa aja kan saya sudah kasih tahu ketika saham ini sudah memenuhi syarat untuk full option atau FCA anda sebaiknya keluar ya sebelum ya kita sudah mempersiapkan untuk keluar jangan sampai ya tadi seperti yang saya bilang ya keras kepala ya gitu keras kepala itu kita sudah tahu tanda-tandanya seperti apa mau full option kan gak mungkin tiba-tiba full option kan gak mungkin ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dulu misalkan dia uma 2 kali misalkan dia transaksinya terlalu kecil ya dalam waktu tertentu atau banyak anda bisa ada 11 syarat masuk full option ada sudah kami share juga ya gitu anda juga bisa pelajari itu jadi ya setelah terjadi seperti ini yang kita harapkan adalah kita bisa keluar ya kalau sebenarnya full option ini sebenarnya bisa aja kita keluar ya tapi ya tidak mudah gitu loh ya gitu ada juga yang full option naik juga ada ya gitu jadi kalau kita trading itu mengerti skema transaksi dan sebagainya ya kita gak kenapa-napa gitu tapi kalau kita tidak memahami itu makanya kita perlu belajar ya belajar itu kita harus belajar aturan regulasi dan sebagainya juga ya gitu supaya apa kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak ketahui seperti full option ini kita gak tahu apa akibatnya sahamnya bisa ARB sulit untuk keluar dan sebagainya gitu apakah ini bisa ribau pertanyaan seperti itu ya ya melihat dari saham-saham yang lain yang full option pun ada yang naik juga ya bisa-bisa aja gitu ya jawaban saya seperti itu kira-kira assalamualaikum payah mohon bahas wifi untuk trading oke kita lihat dari penutupan terakhir ya hari ini dia menguji retest merites resist 440 ya yang mana ini adalah resist ya untuk trading sepertinya ini masih berpotensi untuk swing naik ya karena saya melihat disini trend masih naik dan mungkin anda bisa melakukan buy on weakness ya kalau mau trading karena ini saham ini mungkin akan beberapa saat merites ini butuh proses mungkin di 420 ke bawah sampai dengan 400 itu bisa menjadi area beli karena hari ini pun dia masih gagal untuk melewati artinya beberapa saat mungkin dalam beberapa pedagangan ke depan dia masih akan merites-retes dulu dan kalau kita melihat saham itu sedang merites sebuah resist jangan kita beli dulu kita tunggu breakout dan tutup dulu di atasnya ya gitu tetapi kalau masih gagal kita bisa melakukan buy on weakness gitu ya nah ini potensinya masih bisa lanjut naik ya ke 496 atau 500 atau misalkan 540 memang sudah sangat tinggi ya kalau kita bicara saham Wifi ini sendiri kita sudah tidak rekomendasikan lagi untuk trading meskipun sebenarnya masih bisa terakhir kita trading saham Wifi ini di bulan kemarin ya masih di bawah tentunya kita gak mungkin kita beli atau merekomendasikan saham yang sudah naik gitu kita pasti akan merekomendasikan saham yang akan naik ya kan ya kalau saham yang sudah naik tentu saja bukan berarti tidak bisa naik lagi tetapi resikonya tentu saja sudah tidak bisa kita terima kan kita punya aturan tidak boleh loss di atas 5% misalkan kita melakukan buy on weakness berhasil di 420 ini resikonya resiko secara teknikal itu 10% di 372 jadi Anda harus melakukan proteksi secara mandiri sesuai dengan profil Anda misalkan di 400 kalau misalkan dia breakout breakout di atas katakanlah dia berhasil tutup di 450 gitu ya kita harus proteksi tidak secara teknikal ya kita misalkan kita proteksi maksimal 5% karena bisa saja dia turun lagi kemudian naik lagi gitu ya itulah kenapa mohon maaf bukan kita mau nyombong kita selalu merekomendasikan saham yang akan naik bukan saham yang sudah naik jadi kalau misalkan mohon maaf saham yang sudah naik ya tentu saja kita tidak rekomendasikan lagi untuk masuk meskipun saham tersebut mungkin saja masih secara teknikal pun masih berpotensi untuk naik lebih tinggi ya kita merekomendasikan saham yang akan jadi belum belum naik belum kalau bisa saham yang kita rekomendasikan saham itu diem atau turun dulu supaya apa supaya member kami itu bisa membelinya dengan nyaman dan tentu saja tidak terburu-buru ya gitu kalau saham ini wifi ini masih bisa naik namun untuk untuk kita rekomendasikan kemungkinan kecil ya tidak ya oke mau dibahas untuk teknikal BRPT untuk trading apakah risk rewardnya sudah menarik kita lihat ya oke ini masih lanjut turun ya saat ini jadi swing swing trade ya kan swing trade itu adalah strategi memanfaatkan swing naik nah ketika kita melihat saham ini sedang swing turun yang kita lakukan adalah menunggu ya kan sambil edukasi ya sambil kita memberikan edukasi supaya tidak hanya pembahasan saham saja yang kita didapatkan dari penonton Javtok tetapi juga mungkin Bapak Ibu bisa oh seperti ini strategi swing itu seperti ini investasi itu seperti ini jadi bisa membedakan gitu ya nah saham ini kan sedang swing turun ya support terdekat yang akan diuji di 870 jika ditembus ya kan berarti potensinya adalah turun lanjut ya kan nah itu di 700 ya gitu nah jadi strateginya kalau kita mau swing trade di saham ini sekarang adalah wide and see tunggu support ini diuji dulu jika dia bertahan dan mulai swing naik seperti ini nah misalkan ada kenaikan sekali anda bisa ikutin dengan proteksi di support terakhir misalkan dia besok turun di 875 kemudian besoknya lagi atau di sesi kedua dia mulai naik anda bisa swing trade di saham ini dengan stop loss di 875 misalkan dengan target yang tentu saja tidak muluk-muluk ya targetnya di 985 ya ini yang bisa kita coba perkirakan adalah potensi upside yang memungkinkan untuk saham bar itu saat ini ya misalkan anda dapat dikatakanlah di 900 lah 900 itu anda sudah melihat potensi swingnya sudah ada gitu ya potensi upside-nya itu sekitar terdekat ya di 955 ya 5% kemudian kalau dia bisa tembus kemungkinan di level psikologis 1000 itu di bawah 10% ya artinya menarik atau tidak buat saya mungkin secara upside sedikit kurang menarik ya tetapi secara risk nanti akan sangat menarik ya karena jauh di bawah 5% jadi saran saya tunggu dulu sampai dengan ada konfirmasi dia mulai swing naik oke itu ya mohon pandangannya mengapa harga saham MTEL cenderung turun bahkan sejak IPO padahal labanya cenderung bahkan konsisten naik apakah karena program mesopnya lalu bagaimana rekomendasi strategi jika ingin berinvestasi di saham ini terima kasih semoga sehat selalu terima kasih doanya saya dibayar dengan doa sehat ini sangat senang untuk menjawab pertanyaan konsultasi disini jadi seperti yang saya sudah bahas sebelumnya bahwa MTEL ini termasuk saham yang secara fundamental layak tentu saja namun kenapa harga sahamnya ini cenderung ke arah turun seperti yang saya sampaikan di pembahasan saham bumi tidak semua saham yang sedang naik itu layak invest dan sebaliknya tidak semua saham yang sedang turun itu tidak layak invest ada waktunya ada waktunya saham yang digoreng alias naik tanpa fundamental itu akan turun nantinya dan turunnya tentu saja juga signifikan akan ada waktunya saham yang secara fundamental itu nanti akan diapresiasi oleh market ya tentunya refleksi dari penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya fundamental yang dinilai ya dinilai kurang menarik di harga saat ini ya kalau kita bicara mungkin kita perlu melakukan studi komparatif ya studi komparatif dengan ya saham-saham yang sejenis ya jadi secara pertumbuhan tentu saja ini baik sangat baik ya sangat baik sangat konsisten dan sangat marginnya sangat layak ya untuk MTL ini kemudian kalau kita lihat dari valuasi mungkin ini bisa juga jadi valuasi ini anda bisa melakukan studi komparasi dengan emiten sejenis saham sejenis seindustri se sektor yang bisnisnya sama anda coba compare ya anda coba bandingkan apakah ya valuasi MTL ini valuasi itu sebenarnya secara general secara general ya tidak secara spesifik secara general anda bisa lihat dari P nya tapi harus apple to apple ya jadi tidak bisa kita mengkomparasikan saham batu bara dengan saham telco misalkan tidak bisa ya itu saja itu nanti akan keliru gitu ya kita harus mengkomparasikan dengan saham yang sejenis misalkan MTL kita compare dengan TBIG gitu misalkan atau Bali gitu ya nah coba anda compare apakah memang tidak semenarik itu kah MTL ini apakah terlalu mahal sehingga harga sahamnya turun gitu ya ini bisa melakukan pendekatan analisa valuasi ya untuk melakukan mapping saham ini berada di posisi mana mahal sedang atau murah dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya jadi mungkin kira-kira saham ini di harga saat ini dianggap terlalu mahal ya dibandingkan dengan kan kita ketika di market kita dihadapkan oleh banyak barang ya banyak saham itu saja market akan memilih mana yang paling baik secara valuasi secara growth dan sebagainya ya strateginya seperti apa jika kita sudah melakukan analisa studi komparatif tadi kemudian ternyata MTL memang saat ini harga sahamnya sedang ini ya sedang turun dan sedang dibandingkan dengan yang lain cukup menarik secara fundamental ya anda bisa beli secara bertahap selama trennya ini masih dalam tren turun namun ketika kita berinvestasi saham yang dalam tren turun kita perlu kesabaran yang lebih ekstra dibandingkan saham yang sedang atau akan uptrend ya karena saham ini belum ada tanda-tanda uptrend sampai dengan saat ini ya nah di harga saat ini kan sedang disupport ya mungkin di harga saat ini anda bisa beli bertahap sampai dengan mungkin di ekstensi selanjutnya ya misalkan di 1,2 misalkan di 505 atau bisa di 450 gitu ya anda dapat disitu mungkin anda dalam jangka panjang nantinya akan dapat apresiasi atau dapat capital gain gitu ya dan juga saham ini juga harusnya dividennya ada ya nah ini dividennya juga ada bukan yang bagus tapi ada lah karena dengan tren turun seperti sekarang ini tapi kita lihat dari yieldnya sendiri tetap bisa dikatakan tidak terlalu signifikan namun konsisten ya gitu secara payout juga bisa dikatakan cukup sehat masih ada masih ada masih ada ruang untuk dia tumbuh juga gitu ya baik kira-kira seperti itu jadi anda mau cari capital gain atau dividen itu anda coba tentukan gitu ya siang mohon analisa kobex untuk investasi kita lihat dulu layak atau tidak ya secara fundamental sekali lagi kalau kita investasi itu kita harus melihat fundamental ya gitu oke kita lihat dari sini bahwa secara pertumbuhan tidak baik ya tidak layak dan juga secara margin juga tidak baik dan rugi ya artinya dengan sangat mudah saya bilang saham ini tidak layak invest oke secara fundamental PTRO stock split bulan Desember akhir Pak Yev menarik atau tidak untuk investasi jika beli di harga stock split risk rewardnya bagaimana kita edukasi dulu ya jadi stock split itu tidak merubah kelayakan investasi pada sebuah saham karena tidak merubah fundamental yang dirubah adalah nominal harga sahamnya saja yang dirubah hanya nominal harga sahamnya tetapi tidak pada fundamental jadi corporate action yang bisa merubah fundamental itu ada ya misalkan contoh ya misalkan rakisu itu bisa merubah valuasi saham beredar jadi berubah dibandingkan fundamental yang mungkin juga ada perubahan ada perubahan saham yang beredar kemudian akuisisi dan merger ya ketika sebuah saham melakukan akuisisi ya berarti akan ada perubahan revenue stream di masa yang akan datang ya gitu misalkan perusahaan otomotif ya mengakuisisi perusahaan tambang gitu ya berarti cara kita melihat harus menggunakan analisa perusahaan tambang lagi ya maksudnya sorry perusahaan tambang plus otomotif jadi ada dua yang kita bisa analisa berbeda ketika sebelum dia belum mengakuisisi misalkan gitu ya itu acquisition merger itu bisa merubah fundamentalnya jadi mungkin awalnya tidak layak karena dia mengakuisisi sebuah perusahaan yang bagus menjadi layak gitu ya kemudian yang bisa merubah lagi lawannya divestasi atau spin off yang terjadi misalkan seperti Adaro divestasi itu bisa bagus kalau misalkan dia melakukan penjualan anak usaha yang membebani misalkan ya yang tidak sehat dijual ya itu menjadi fundamentalnya menjadi lebih baik atau dia bisa jadi jelek jika dia menjual perusahaan yang anak usahanya yang sebenarnya produktif dan profitnya bagus ya setelah divestasi akan menjadi berkurang profitabilitasnya nah jadi jelek gitu ya kemudian yang bisa merubah lagi misalkan buyback buyback itu bisa juga merefleksikan bahwa fundamentalnya ini mungkin dianggap dianggap terlalu murah dibandingkan fundamentalnya jadi harga saham ini terlalu murah jadi PSP mereka melakukan pembelian saham yang sedang beredar jadi buyback saham yang sedang beredar sehingga nanti ada peningkatan kepemilikan itu bisa bisa mengindikasikan sebuah ada gap antara fundamental dan harga saham gitu ya jadi stock split itu kami anggap menurut saya tidak tidak merubah kelaikan investasi pada sebuah saham nah mari kita lihat PTRO ini apakah di harga saat ini yang sudah naik sangat signifikan ini bersama dengan saham-saham Prayugo yang lain apakah sekarang ini menarik atau tidak gitu ya dimana seperti yang saya sudah jelaskan apabila Anda belum menonton Anda bisa buka insight atau pembahasan yang kemarin kita bahas terkait bumi bahwa pandangan kami terkait semua perusahaan batubara sama ya untuk saat ini kita tidak rekomendasikan ya kenapa Anda bisa 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 tonton pembahasannya di Ftalk sebelum-sebelumnya ya itu disini kita lihat bahwa revenue streamnya terbesar adalah dari mining ya batubara menentukan kelayakan dari petrosi kita akan menunggu siklus naiknya kembali sekarang ini siklusnya sedang turun sahamnya kok naik seperti ini kalau kita melihat harga sahamnya banyak kok saham batubara yang naik padahal batubaranya tidak turun tetapi kalau kita investasi kan kita lihatnya fundamental bukan harga sahamnya gitu ya oke jadi misalkan Pak Yev tidak berpandangan baik untuk saham batubara apakah nanti private trading room tetap ada trading saham batubara tetap trading kalau teknikalnya bagus kita tetap trading kita tetap beli saham batubara kalau memang teknikalnya bagus seperti terakhir kita trading juga saham misalkan rekomendasikan saham energi atau trading saham aman atau trading saham yang terakhir kemarin Dharma Dewa gitu ya biasa biasa aja kalau trading gak ada urusan dengan fundamental tapi kalau investasi kita harus tahu bagaimana fundamentalnya nah ini bagaimana kinerja terakhir apakah baik atau tidak nah ini terbukti kinerjanya secara pertumbuhan memang bagus pertumbuhan di atas pertumbuhan di bawah anda bisa nilai sendiri gitu ya oke mohon Alisa Pak Yev untuk saham TPMA secara historis harga sahamnya pernah mencapai 1095 untuk jangka panjang memungkinkan atau tidak kembali mencapai harga tersebut kita lihat dulu fundamentalnya ya kalau kita melihat jangka panjang ya fundamental ya patokannya gitu ya karena sebuah level itu kan biasanya juga merefleksikan harga fundamentalnya juga ya saham ini pernah naik di 2021 saat itu ya saham-saham yang lain yang sejenis juga naik ya gitu contohnya seperti Sochi sorry bukan Sochi Temas dan yang lain-lain itu juga naik ya saat itu kinerjanya di 2022 ya ini cukup bisa dikatakan meningkat melonjak signifikan dibandingkan 2020 setelah pandemi saat itu ya melonjak signifikan seperti ini nah di 2024 ya kinerjanya ini bisa dikatakan masih melanjutkan kenaikan ya atau pertumbuhan gitu ya seharusnya secara fundamental ini harusnya bisa ya dalam jangka panjang untuk bahkan seharusnya bisa lebih tinggi dibandingkan 2021 ya di level seribu ini ya gitu oke assalamualaikum paif hma kemana arahnya berarti teknikal ya trendnya seperti apa gitu ya kemana trendnya turun ya kita bicara trend ya bukan naik dan turunnya tetapi trend oke jadi dalam trend turun itu ada naik juga ya nah ini trendnya arahkan trend ya menurut saya trend pertanyaannya trendnya turun tetapi dalam trend turunnya ada naik naiknya ini namanya kenaikan koreksi koreksi atau pullback assalamualaikum paif waalaikumsalam mohon dibahas teknikal SMDR untuk swing apakah cukup menarik untuk harga saat ini atau perlu menunggu di bawah lagi bagaimana potensi TP dan stop loss nya oke nah ini keluar dari konsolidasi dan turun ya kalau kita lihat dari penutupan hari ini dia cukup bertahan ya kita cek dulu apakah ini level 0,6 atau 0,7 ya kalau 0,6 wah berarti ini di area 0,6 dan 0,7 harusnya ini risknya sudah sangat terbatas ya nah ini terakhir dia rebound dari 286 ini bisa menjadi stop loss atau misalkan anda bisa stop loss di 282 risknya 2 sampai dengan 3% 3% lah di bawah 5% ya potensi naiknya terdekat di 306 atau 308 itu sekitar 5% 4% kemudian untuk potensi optimal atau maksimalnya bisa ke 324 10% jadi anda mungkin bisa beli di harga saat ini dengan stop loss ketat di 284 atau 2 ya gitu mohon analisa PG untuk swing oke kita lihat hari ini mulai swing ya sempat naik ini swingnya sebenarnya bisa dikatakan seperti indeks ya koreksi di dalam beberapa kesempatan ini adalah koreksi dari wave turun nah ini menarik atau tidak ini kita coba lihat ya untuk swing jadi sekarang ini berada di level 0,3 atau DCB target naik minimal kemudian potensi selanjutnya ke 11.20 jadi secara upside tidak menarik buat saya kemudian secara risk ini 6% 5% jadi kalau Anda mau trading saham PGO semoga diberikan penurunan atau koreksi dulu yang memungkinkan di 10.50 ya garisnya ini menjadi 3% di 10.50 itu bisa buy on weakness disitu kemudian untuk TP terdekatnya mungkin di area 10.90 sampai dengan 1120 kecil sih ya gitu tidak menarik pas saya nyangkut di BRPT di 1010 kira-kira masih ada potensi naik ke 1300an gak ya pak sepertinya kecil kemungkinan untuk naik lebih dari 1000 ya tadi sudah saya bahas untuk kalau dia bisa naik ke 1300 harusnya bisa naik lebih tinggi lagi dari sekarang ya untuk saat ini belum ya potensi naikkan terbatas di 950 sampai dengan 990 atau 1000 oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon bantu analisa untuk KP IG untuk swing trading berapa base price untuk masuk dan berapa resist paling optimis terima kasih semoga berkah untuk ilmu nya kita lihat KP IG untuk swing trade ya oke sekarang ini kan bisa dikatakan ini WFC kemudian ini naik ya jadi kita katakan saham ini sebenarnya proses naik tetapi dalam proses naik karena saham ini cukup agresif ya kita lihat dari volume transaksinya ini juga naik dan turun kita lihat dari potensi paling memungkinkan paling paling mungkin lah untuk dicapai ya kalau kita mau trading saham KP IG di harga saat ini cukup ideal karena relatif berada di support dengan stop loss di 156 itu kurang dari 5% kemudian potensi yang paling optimis paling mungkin itu di 180 ya gitu oke sudah saya bahas semua apa yang ada di kolom komentar semoga tidak ada yang terlewat apabila ada yang terlewat silahkan tulis kembali di kolom komentar berikan keterangan dan perjelasan untuk pembahasan selanjutnya setelah saja yang dapat kami sampaikan di FTalk malam ini silahkan analisa lagi buat trading plan buat investing plan dan jalankan itu dengan kedisiplinan itu pesan untuk di FTalk malam ini saat malam dan selamat beristirah selamat menikmati selamat menikmati